Halo Sobat, Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini Dan baiklah untuk hari ini ya Hari ini kita akan membahas akhir-akhir ini yang di Android ya Androidnya kenapa? Ini di Android udah ada 3 hari ini Itu Android banyak yang error Errornya dimana? Sering muncul pop up Google Anda telah berhenti Google Anda telah berhenti Nah itu suatu yang ya menjengkelkan sih enggak Tapi membuat hati gimana gitu rasanya Tapi ingat Sobat ya Itu belum tentu HPmu itu rusak ya Karena di situs resminya Google sendiri Di Twitternya juga memang Google mengakui Kalau servernya itu lagi bermasalah Jadi alternatifnya Google menyarankan untuk Mendowngrade sebenarnya HPmu Tapi itu sebenarnya tidak perlu dilakukan Anda bisa melakukan Coba kalian lakukan Mereset HP dulu Secara total Tapi ingat backup dulu datamu ya Kembalikan aja ke pengaturan pabrik Sebenarnya masalahnya sudah selesai Jadi tidak harus kalian ke service center Atau ke teknisi HP Jadi cukup di reset aja dari HPnya ya Kalau masih bisa ya Karena memang itu kerusakan bukan di HPmu Tapi kerusakannya langsung dari servernya Google Coba kalian cek aja ya Kalian browsing-browsing di Google-nya sendiri Google mengakui kalau itu adalah Kerusakan yang terjadi di servernya Google Dan itu cukup unik ya Mungkin Ya bukan pertama kali sih Selama Android ini berjalan di semua lini Di semua brand Itu sudah beberapa kali Google mendapatkan masalah Jadi bagi kalian yang mungkin HPmu lagi saat ini muncul Pop up Sayangnya Google Anda telah terhenti Sayangnya Google Anda telah terhenti Itu kemungkinannya cuma dua aja Yang pertama kalian mungkin download-download film yang gak jelas Atau mungkin download situs-situs yang gak jelas HPmu terkena virus Itu bisa terjadi Akhirnya Whatsapp pun false close sendiri Semuanya tidak berfungsi Tapi Untuk minggu ini Itu bukan terjadi di kesalahanmu Tapi memang lagi error Jadi cukup reset Kalau di reset ke pengetahuan pabrik Saya kira juga HPmu juga lebih aman ya Karena Datamu juga aman Siapa tahu juga Ada pencurian data Atau mungkin siapa tahu juga HPmu terkena virus Contohnya ini di depan saya Ini dalam satu hari masuk Tiga Termasuk ASUS lama Ini sama kasusnya Dan ini Cara ngatasi saya Ya sudah HPnya Datanya saya backup dulu Saya reset Dan Sudah dipakai satu hari Saya suruh nyoba Ternyata berhasil Jadi tidak ada masalah Jadi tidak harus Service HP ya Atau mungkin tidak harus Di software ulang Mungkin itu aja informasi Kalian jangan panik ya Para pemilih Android Itu masalah yang biasa terjadi sih Masalah yang namanya teknologi Kan memang begitu Dan ini kemarin saya sempat Gimana ya Karena ASUS lama Yang kalau ini kan memang Infinix Infinix Dengan spek Dewa Harga murah Karena saking murahnya Jadi sisa Dari pembelian HP Ini uangnya Ditaruh di Softcase belakang Karena di luar budget Budgetnya mungkin 2 juta Ternyata ini di bawah 2 juta Ya masih ada sisa 200 Taruh disini lah Siapa tahu untuk persiapan Tapi ini udah beres Oke Sekarang untuk ASUSnya Gimana ASUSnya sama kemarin Bahkan sempat Saya bongkar juga Tapi ternyata Saya share di group Oh memang google nya Lagi bermasalah Ya sudah Akhirnya gak saya apa-apa ini Ya mungkin itu aja Informasi yang bisa Kita sampaikan Dari project service Hp hari ini Jadi kalian gak usah panik Ya itu belum tentu HPmu rusak Tapi yang jelas Alternatifnya adalah Hanya reset saja Sudah Datamu di backup dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses untuk anda Dan terima kasih Sudah Setia di channel Project Service HP Dan bagi kalian Youtuber pemula Ya Kalian harus Tetap semangat Sukses untuk anda Selamat menikmati Selamat menikmati